Hai, kembali lagi tentunya di channel SJSEL Oke, dan di video kali ini aku bakal mengupdate harga dari produk Infinix di bulan Februari 2022 Yuk langsung aja kita simak videonya Oke, dan di deretan yang pertama ada Infinix Mark 6 Ponsel ini hadir dengan membawa layar berukuran 6,6 inci serta dibekali dengan dua kamera belakang Dengan kamera utama yang beresolusi 8MP dan kamera selfie-nya beresolusi 5MP Untuk prosesornya menggunakan chipset Unisoc SJ9863A Serta dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang telah didukung dengan fast charging 10W Nah, Infinix Mark 6 memiliki dua varian ya guys Ada RAM 2 internal 32GB dibanderol dengan harga Rp 1.249.000 Dan ada RAM 3 internal 64GB dibanderol dengan harga Rp 1.499.000 Dan yang kedua ada Infinix Mark 6 NFC Infinix Mark 6 NFC hadir dengan membawa layar berukuran 6,6 inci HD Plus atau 720 x 1600 pixel Dan sudah dipasangkan dengan waterdrop sunlight display Smartphone ini dibekali dengan kamera belakang beresolusi 8MP dan kamera selfie-nya beresolusi 5MP Untuk prosesornya menggunakan chipset Unisoc SJ9863A Serta dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh Serta sudah mendukung fast charging 10W Oke, Infinix Mark 6 NFC RAM 2GB internal 32GB dibanderol dengan harga Rp 1.299.000 Dan yang ketiga ada Infinix Note 10 Pro Infinix Note 10 Pro memiliki layar berukuran 6,95 inci Full HD Plus Dilengkapi dengan 4 kamera belakang yang kamera utamanya beresolusi 16MP Serta kamera selfie beresolusi 16MP Untuk prosesor yang digunakan yaitu Mediatek Helio G95 ya guys Ponsel ini memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 33W Oke, untuk harganya Infinix Note 10 Pro memiliki 2 varian ya Yaitu ada RAM 6 dengan internal 64GB dibanderol dengan harga Rp 2.749.000 Dan RAM 8 internal 128GB dibanderol dengan harga Rp 2.999.000 Oke, yang selanjutnya ada Infinix Hot 11 Play Ponsel ini hadir dengan membawa layar berukuran 6,82 inci dan menggunakan panel IPS LCD Serta dibekali dengan 2 kamera belakang dengan kamera utamanya yang beresolusi 13MP Serta kamera selfie beresolusi 8MP Untuk prosesornya menggunakan chipset Mediatek MT6765G Helio G35 Serta dibekali dengan baterai berkapasitas 6000 mAh yang telah mendukung fast charging 10W Infinix Hot 11 Play memiliki RAM 4GB dengan internal 64GB dibanderol dengan harga Rp 1.749.000 Oke, yang selanjutnya ada Infinix Hot 11 Infinix Hot 11 hadir dengan membawa layar berukuran 6,6 inci serta menggunakan panel layar IPS LCD Ponsel ini dibekali dengan kamera belakang yang beresolusi 13MP dan kamera selfie-nya beresolusi 8MP Untuk prosesornya menggunakan chipset Mediatek Helio G70 Serta dibekali dengan baterai berkapasitas 5200 mAh Infinix Hot 11 memiliki RAM 4GB dengan internal 64GB dibanderol dengan harga Rp 1.849.000 Oke, dan yang selanjutnya ada Infinix Hot 11s NFC Infinix Hot 11s NFC ini memiliki layar berukuran 6,7 inci infinitive display Dibekali dengan 3 kamera belakang yang kamera utamanya beresolusi 50MP dan kamera selfie beresolusi 16MP Ponsel ini ditanagai dengan chipset Mediatek Helio G88 Dan dibekali juga dengan baterai berkapasitas 6000 mAh Nah, untuk Infinix Hot 11s NFC memiliki 2 varian ya guys Ada RAM 4 internal 64GB dibanderol dengan harga Rp 2.099.000 Dan RAM 6 internal 128GB dibanderol dengan harga Rp 2.399.000 Selanjutnya ada Infinix Note 11 Pro Infinix Note 11 Pro hadir dengan layar berukuran 6,95 inci Full HD Plus Memiliki 3 kamera belakang dengan kamera utamanya yang beresolusi 64MP Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP Untuk prosesornya menggunakan chipset Mediatek Helio G96 Ultra Gaming Processor Selain itu dibekali juga dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan sudah mendukung fast charging 33W Infinix Note 11 Pro memiliki RAM 8GB dengan internal 128GB dibanderol dengan harga Rp 3.199.000 Dan yang selanjutnya ada Infinix Zero X Neo Ponsel ini memiliki layar berukuran 6,78 inci Dilengkapi dengan 3 kamera belakang yang kamera utamanya beresolusi 48MP Serta untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP Oke, untuk prosesor yang digunakan yaitu Mediatek Helio G95 Dari segi baterainya, ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh Serta didukung fast charging 18W Nah, untuk harganya Infinix Zero X Neo RAM 8 internal 128GB dibanderol dengan harga Rp 3.199.000 Dan di diretanya terakhir ada Infinix Zero X Pro Nah, untuk layar dari Infinix Zero X Pro ini berukuran 6,67 inci dan sudah menggunakan panel AMOLED Dibekali dengan 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 108MP Dan kamera selfie-nya beresolusi 16MP Smartphone ini dibekali dengan chipset Mediatek Helio G95 Serta memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh dan sudah mendukung fast charging 33W Nah, Infinix Zero X Pro RAM 8 internal 256GB dibanderol dengan harga Rp 4.899.000 Nah, itu tadi update harga produk Infinix di bulan Februari 2022 Buat teman-teman yang tertarik dengan salah satu smartphone ini Kalian bisa berkunjung ke store Swastika JSL yang beralamat di Sanggulan, Kediri Tabanan, Bali Atau buat teman-teman yang berada di luar kota atau luar pulau Bali Kalian bisa bertransaksi melalui Tokopedia Oke, cukup sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Seperti biasa, jangan lupa untuk di like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye!